Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pada mulanya dunia diciptakan. Oke, selamat mengikuti. Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, Jadilah terang. Ia menyebut terang itu siang, dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Oke, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Terang dan gelap. Terang dan gelap. Selanjutnya. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Oke guys, hari kedua adalah bahasa Alkitab membahasakan cakrawala. Oke, inilah cakrawala. Pemisah antara air di atas dan air di bawah, atau langit. Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Oke, hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh. Apa yang diciptakan Tuhan pada hari pertama? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Ayo. Jawabannya? Betul. Nomor satu. Mari kita jawab. Selanjutnya. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang, dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai. Oke, hari keempat ini yang luar biasa guys. Ini galaksi yang Tuhan ciptakan, bumi, matahari, bulan, planet-planet, serta isinya galaksi kita luar biasa. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air, dan burung untuk terbang di udara. katanya pada mereka, beranak pinaklah. Penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu, dan kicauan sukacitamu. Hari kelima selesai. Oke, hari kelima adalah Tuhan menciptakan ikan. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan. Kata Tuhan, inilah yang paling istimewa dari semuanya. Tuhan menciptakan hari ke-6 hewan. Tuhan menciptakan hari ke-6 hewan. Tunggu saja. Kita tunggu saja. Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan, persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah. Katanya, kuasailah dunia ini. Peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai. Oke, hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan, darat, ternak, serta manusia. Manusia pertama bernama Adam, laki-laki. Dan manusia kedua bernama Hawa, perempuan. Pertanyaan. Apakah binatang adalah ciptaan Tuhan yang paling hebat dan istimewa? Ya atau tidak? Jawabannya? Tidak. Good. Binatang bukan ciptaan Tuhan yang paling hebat dan istimewa. Kita jawab. Lalu yang istimewa adalah kita. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kita jawab. Tidak. Good. Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ke-7 ia beristirahat. Dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ke-7 selesai. Oke, hari ke-7 adalah Tuhan beristirahat sama, ya, kita juga istirahat, guys. Bagi indah. Pertanyaan. Tuhan amat puas dengan semua hasil ciptaannya. Lalu ia beristirahat pada hari ke-7. Benar atau tidak? Jawabannya? Benar. Mari kita jawab. Good. Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Supaya kita mengenal bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye.